Halo teman-teman semuanya, sahabat LBD Channel Saat ini saya sedang berada di wilayah Denpasar Utara Ini di rumah seorang teman saya Namanya Pak Made Nah ini saya membantu pemasangan PLTS Kapasitas 3600 WP Dengan 8 buah panel Dimana masing-masing panel itu Kapasitasnya 450 WP Nah sekarang kita akan cek untuk Rangkaiannya dari bawah panel ini Teman-teman Untuk rangkaian solar panel yang di atas tadi Saya coba gambarkan ke dalam sebuah kertas Jadinya seperti ini Itu semuanya ada 8 panel ya Dari kiri sampai kanan ini ada 8 panel Saya rangkai secara seri seperti ini Kemudian di paling kanan ini kutub negatifnya dan paling kiri ini kutub positifnya kita hubungkan dengan kabel merah ini yang positif Yang hitam ini yang negatif Kemudian menuju ke inverternya Kemudian untuk detailnya dari ke 8 panel ini ada perbedaan ya teman-teman Nah yang 2 sebelah kiri ini Ini mereknya berbeda Kalau yang 6 ke kanan ini semua 1 merek ya Jadi Kenapa bisa berbeda Karena ini pembeliannya 2 tahap Pertama belinya 6 Kemudian menyusul menambah lagi 2 Dan Pada saat membeli yang 2 lagi ini Tidak dapat membeli yang merek sama dengan yang sebelah kanan ini Yang 6 buah ini Jadinya Untuk watt peaknya ini sama semua 450 watt peak ya Paling atas ini Semua sama 450 watt peak Tapi Perbedaannya itu di voltase Nah ini Untuk yang 2 di sebelah kiri ini 34,20 volt ini Untuk voltasenya Lebih rendah dibandingkan dengan yang 6 buah di kanan ini Yang 6 buah di kanan ini Itu 42,10 volt semua Kemudian dari segi ampere nya Yang 2 sebelah kiri ini lebih besar Jadi 13,5 ampere Yang 2 ini Nah yang 6 buah di sebelah kanan Ini 10,69 ampere Setelah teman-teman melihat Rangkaian solar panel yang tadi Mungkin Di antara teman-teman ada yang bertanya Dengan adanya 2 solar panel yang berbeda Voltase dan ampere itu Apakah ada Pengaruhnya nanti terhadap Produksi listrik dari Rangkaian Panel tersebut Nah untuk itu Disini saya coba Menghitungnya Secara sederhana Nah saya mulai dari Perhitungan PV nya Solar panel nya Nah untuk yang 2 panel berbeda Voltase dan ampere itu ini Voltase nya saya ambil 34,2 volt dikali 2 Hasilnya adalah 68,40 volt Kemudian ditambah Dengan yang 6 buah panel itu Voltase nya adalah 42,10 volt Dikali 6 Hasilnya 252,6 volt Kemudian 68,4 volt ini Kita tambah 252,6 volt Hasilnya adalah 321 volt Kemudian dikalikan ampere Nah ampere nya ini Dipakai yang ampere lebih kecil Yaitu ampere yang Panel 6 buah ini Itu 10,69 ampere Jadi untuk rangkaian Seperti ini Itu pengalih nya adalah Ampere yang lebih kecil Bukan ampere yang lebih besar Sehingga hasilnya adalah Dari 321 volt Kali 10,69 ampere ini Adalah 3431,49 watt peak Nah pengaruh nya dimana Kita akan coba hitung Caranya adalah Watt peak nya Dari masing-masing panel Dikali jumlah panel yang dirangkai Yaitu 8 Kali 450 watt peak Hasilnya adalah 3600 watt peak Kemudian 3600 watt peak Ini dikurangi Ini 3431,49 watt peak Selisihnya adalah 168,51 watt peak Dibagi 3600 watt peak Sehingga hasilnya 0,05 watt peak Dikali 100 Nah kali 100 ini Untuk mencari prosentasenya Jadi ketemu 4,6% Nah inilah Kerugiannya Inilah loss nya Dari sistem Atau rangkaian Yang berbeda Voltase dan ampere tadi Teman-teman Sekarang kita lanjut Untuk melihat Pemasangan inverter nya Di bawah Untuk perlengkapannya Ini sudah ada Buku manual Kemudian Ini kabel Untuk Communication com nya Ini aja Kalau dilihat detail nya Untuk kabel com nya Nanti masuk disini Kemudian ini ada Input breaker AC input AC output Kemudian disini PV input Untuk spek nya Inverter charger model Sun Polo 5KW Kapasiti 5KVA 5000 watt Warna Hitam putih DC input nya 48V 104A AC output 230V AC Frekuensi 50Hz Ini biasanya Auto sensing Atau dia bisa Membaca sendiri Sesuai dengan Tegangan yang masuk Untuk solar charger Rate power nya 5000W Nominal operating Voltase Itu 360V DC Untuk Maksimum Solar Voltase 450V DC MPPT ring nya Di antara 120V sampai 450V DC Berarti Minimal Kita harus punya Solar panel 120V DC Dan maksimumnya 450V DC Teman teman Inilah Kabel yang dari Panel surya tadi Yang merah dan hitam Itu Turun Dari lantai atas Merambat Kesini Kemudian Saya masukkan Di MCB DC Ini 16A Positif Negatif Kemudian Baru masuk Ke Inverter Kemudian Untuk Bisa Mendukung Inverter Ini Bisa Menyala Karena Ini Adalah Tipe Hybrid On grid Dan Juga Bisa Off grid Juga Dioperasikan Tanpa Baterai Juga Bisa Dengan Baterai Kemudian Untuk Tegangan Distrik Dari PLN nya Saya Ambilkan Dari KWH Merambat Kesini Kemudian Sorry Merambat Kesini Masuk Dulu Saya Amankan Dengan MCB AC Disini Sepakai Yang Schneider Kemudian Masuk Sebagai Input Untuk Tegangan PLN nya Di Inverter Disini Kemudian Untuk Output AC 220V Yang Dihasilkan Oleh Inverter Ini Baik Yang Dihasilkan Oleh Solar Panel Dan Juga Dikombinasikan Dengan PLN Lalu Keluar Lewat Kabel Ini Ya Dari Sini Kesini Masuk Dan Diamankan Oleh MCB Disini MCB Yang Menuju Ke Instalasi Rumah Nah Untuk Saat Ini Inverter Ini Masih Dioperasikan Tanpa Baterai Teman Teman Setelah Pemasangan Solar Panel Di Atas Nah Sekarang Kita Akan Pantau Berapa Untuk Penghasilan Dari Solar Panel Di Atas Yang 8 Pieces Itu Sekarang Kita Bisa Monitor Disini Ini Voltase Output 211 Volt Kemudian Kalau kita Lihat Yang lainnya Ini adalah Frekuensi Di 50 Hertz Kemudian Voltase Dari Solar Panel Itu 351 Volt Untuk Amperenya Ini 3,4 Amper Untuk Nah Sekarang Ini Solar Panel Menghasilkan 1210 Watt Atau 1,21 KW Siang Ini Di Jam 2 Kurang 13 Menit Karena Ini Tidak Terlalu Terik Cuaca Agak Mendung Diluar Berawan Tidak Terlalu Terik Ya Teman Teman Kemudian Kita Lihat Yang Lainnya Menu Yang Lainnya Nah Ini Karena Kita Tidak Menggunakan Baterai Jadi Tulisan BP Ini Atau Baterai Pack Ini Masih Berkedip Ya Karena Tidak Ada Baterai Nah Kalau Dalam Bentuk KW Kilowatt Untuk Di Saat Ini Di Rumah Ini Peralatan Listrik Mengkonsumsi 1,12 KW Teman Teman Sekarang Kita Lanjut Ke Settingan Settingan Dari Inverter Ini Kita Tekan Tombol Yang Ini Agak Lama Sekitar 5 Detik Nah Ini Sudah Berkejip Lalu Kita Tekan Yang Ini CHG Nah Ini Alaman 1 Itu SUB Kalau Kita Mau Mubah SUB Kita Tekan Tombol Ini Satu Kali Kemudian Untuk Menggantinya Ini Itu ada USB Itu berarti Utility Priority Sebagai prioritas Atau PLN Prioritas Kalau SBU Berarti Solar Solar Yang Sebagai prioritas Kemudian Baterai Kemudian PLN Nah Kemudian SUB SUB Ini adalah Solar Utility Baterai Artinya Solar Panel Yang Digunakan Sebagai Energi Prioritas Kemudian Kalau Solar Panel Tidak Kuat Baru Disupport Utility Atau PLN Karena Disini Tidak Ada Baterai Jadi Yang Bekerja Hanya Solar Dan Utility Atau PLN Kemudian Kita Lanjut Ke Halaman 2 Halaman 1 Itu Energi Prioritas Sudah Kita Tentukan Di SUB Solar Utility Baterai Halaman 2 Ini 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 Adalah Untuk Maximum Charging Atau Ampere Untuk Pengisian Ke Baterai Jika Ada Baterai Teman Teman Bisa Ini Bisa Dikurangi Ya Sorry Dia Kembali Lagi Halaman 2 Nah Ini Bisa Teman Teman Kecilkan Ini Ini Pengecasan Dengan Menggunakan PLN Jadi Kalau Teman Teman Tidak Mau Menggunakan Charging Ke Baterai Dari Energi PLN Ini Bisa Dikecilkan Ampernya Kemudian Untuk Alaman 3 Ini Untuk AC Input Voltage Ring Bisa Dipilih HPL Bisa Juga UPS Alaman 5 Ini Adalah Untuk Pemilihan Tipe Baterai Tipe Baterai Yang Teman Teman Gunakan Saya Ulang Cari Nomor Halaman 5 Nah Ini Bisa AGN Bisa Juga User Kemudian Juga Flooded Atau Yang Aki Basah Kembali Ke AGN Jadi Cuma Ada 3 Pilihan Baterai AGN AGN Sorry AGN User Sama Flooded Kemudian Halaman 6 Save Aja Halaman 6 Jika Teman Teman Ingin Men Setting Auto Restart Ketika Overload Terjadi Jadi Ketika Terjadi Overload Investor Ini Akan Memproteksi Diri Sehingga Mungkin Akan Shutdown Sebentar Dan Dia Akan Bisa Setel Auto Auto Nyal Lagi Atau Auto Restart Ketika Sudah Tidak Overload Lagi Untuk Alaman 7 Ini Teman Teman Bisa Setting Disini Auto Restart Ketika Terjadi Over Temperature Pada Inverter Ini Jadi Setting Nya Disini Itu Bisa Dipilih Default Atau Bisa Dipilih Enable Itu Di Halaman 7 Teman Teman Kemudian Kita Ke Halaman 16 Disini Adalah Untuk Pemilihan Prioritas Energi Yang Digunakan Untuk Men Charge Baterai Jika Kita Menggunakan Baterai Ini Adalah Oso Ada Solar Only Oso Itu Artinya Solar Only Tunggu Sebentar Saya Cari Dulu Halaman 16 Nah Ini Nah Oso Ini Adalah Solar Only Jadi Yang Digunakan Untuk Jika Kita Setting Solar Only Maka Yang Digunakan Untuk Mencas Baterai Adalah Energi Dari Solar Power Kalau Kita Pilih SNU Itu Artinya Solar Solar Energy Dan Utility Digunakan Dua-duanya Secara bersamaan Untuk Mencas Baterai Kemudian Jika Teman-teman Ingin Mematikan Alarm Ini Tekan Tombol Ini Agak Lama Kemudian CHG Cari Cari Halaman 18 Nah Ini Kalau BOF Itu Artinya Alarm Mati Kita Kalau Mau On Dia Akan Tinggal Tekan Ini Itu Berarti BON Berarti Alarm Hidup Nah Ini Sekarang Saya Pilih Yang BOF Jadi Alarm Mati Saya Simpan Halaman 20 Ini Gunanya Jika Teman-teman Ingin Mematikan Lampu Dari LCD Ini Tinggal Pilih L OFF Ini Saya Tunjukin Nah Kita Cari Halaman 20 Nah Ini Halaman 20 Kalau L On Berarti Itu Hidup Kalau Kita Mau Ubah L Off Berarti Mati Nah Ini Saya Biarkan L On Ya Saya Simpan Nah Kemudian Untuk Nah Ini Inventor Ini Kan Bisa Mengirim Energi Ke Grid Atau Ke PLN Jika Kita Mau Menggunakan Meteran Export Export Import Nah Itu Settingannya Ada Di Halaman 8 Nah Ini Halaman 8 Ini Settingan Ini Sudah Default Artinya Artinya Di 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 Off Karena KWH Di Sini Belum Export Import Jadi Kalau Kita Mau On Kita Pilih Yang Bawah Ini Supaya Bergedip Kemudian Kita Ubah Dengan Yang Atas Ini Baru Kita Simpan Jadi Begitu Cara Setting Beberapa Fitur Yang Ada Di Inverter Saco Tipu Sanpolo 5,5 KW Jadi Cukup Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih